Ya kalau kita mengutip apa yang diketahkan oleh Sri Muryani, kakurah Indonesia ini memiliki orang tanpa data. Betul. Ya, itu kan? Seperti itu ya. Minta maaf ya, karena agama lah, suku lah, populer lah, apalah, dari keluarga, terah mana lah, ini akhirnya kan tidak lihat di belakang belakang. Nah itu, itu pilih politik yang salah. Terlepas dari yang tadi kakak bilang ya, kata rekam sejata, tapi ini saat ini kotong dibawa lebih jauh lagi oleh politisi-politisi kaya dan bajingan ini. Jadi sekarang mendingan, mending politik uang atau ini politik identitas ini, jadi kotong tergiring semakin jauh. Menurut Beto juga ya, kakak. Oke, umur ini tua mau muda itu tidak cukup ya untuk menjadi seorang pemimpin. Tentang perlu lihat isi otak dia dulu nih, kakak. Sebenarnya itu yang paling baik. Dan isi otak orang-orang sekitar. Itu betul, kakak. Karena pembisik ini paling bahaya. Iya. Pembisik ini yang paling bahaya, kakak. Makanya hari ini jangan hanya lihat figurnya, tapi lihat orang-orang yang ada di sekitarnya. yang ada di sekitarnya. Halo Bapak Mama, Mbak Saudara semua, ketemu lagi di Pasir Oto. Gas Jang Rem. Gas Jang Rem, luar us. Makas sekali. Iya, ya. Mau termasuk anak muda, namanya semangat. Asik. Hari ini, senang sekali, Pasir Oto ditemani oleh seorang anak muda yang akhir-akhir ini namanya lagi hangat nih, diperbincangkan. Siapa lagi kalau bukan Awang Bilat, Tona? Siap, terima kasih, kakak. Luar biasa. Dan bahas saudara semua ya. Penikmat dan pencinta Pasir Oto. Asik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Abang Bilat, sudah mau diajak Pasir Oto, ditengah kesibukan, tadi dari partai, terus dari mana-mana, kakak sudah duduk di BIP Oto. Ini suatu kebanggaan. Terima kasih banyak juga, kakak Pasir Oto ya. Luar biasa lah. Sekian lama kita ini hanya menonton, toh. Asik. Nonton, kemudian dipikir, bagaimana acara keluar di Pasir Oto. Tapi kemudian, luar biasa lah, kakak Jumilir ditonggok, panggil di Oto ya. Suatu kehormatan luar biasaan bagi saya lah. Siap. Karena mudah seperti kakak yang banyak mengundang toko-toko besar untuk naik ke polo, itu bukan tidak kampang. Siap, siap. Itu tidak kampang, kakak. Asik, kakak. Terima kasih banyak. Dan memang kita juga harus terima kasih untuk tamu-tamu pesiar Oto selama ini, orang-orang hebat yang sudah rela meluangkan waktu untuk sering pengalaman, untuk generasi-generasi penerus. Itu tidak semua orang mau meluangkan waktu. Seperti itu ya, kakak. Betul sekali, kakak. Ya, apresiasi lah, terutama untuk kakak. Mudahkan buat bapak, bapak, saudara yang mungkin, mungkin belum tahu beliau di sebelah ini siapa, mungkin better perkenalkan saja, kakak. Yang beliau adalah kakak Bildat Torino Moritz Tonak. Sarjana hukum, seorang pengacara muda yang bisa dibilang sangat sukses di daratan NTT. Asik. Terus, kayaknya mantan juga kok, mantan ketua DPD, KI ya, NTT, dan katanya itu jadi ketua termuda. Termuda si Indonesia ya. Si Indonesia. Bukannya biasa, ini mencetak sejarah juga. Iya. Di umur keberapa? Umur ke-34 tahun. 34 tahun sudah memimpin organisasi besar yang isinya orang-orang yang selama ini berkat sumbangan pikirannya sudah, ya. Memimpin organisasi pengacara luar biasa, ya. Siap, siap. Kalau organisasi besar secara di Kota Kupa, di NTT, KK, Kongres Advokat Indonesia ini paling besar. Oh, ya. Jumlah anggota mungkin kurang lebih 700 sampai 1000 orang, ya. Oh. Di daratan tadi pun di provinsi NTT. sehingga banyaklah lawyer-lawyer besar itu adalah lawyer-lawyer muda yang bertumbuh dari organisasi. Memang sesuatu yang membanggakan sebenarnya berada di organisasi. Akhirnya dulu sempat dipercaya untuk memimpin organisasi sesuatu yang bagi saya itu kehormatan luar biasa sebagai seorang muda. Siap, siap. Oke, beliau juga akhir-akhir ini sering disebut sebagai salah satu bakal calon wali kota Kupang. Waduh, ini luar biasa sekali. Ini, kakak, ini jadi pertanyaan nih orang-orang nih, kakak. Kakak punya karir di advokat ini, di bidang hukum ini. Bisa dibilang naiknya sangat cepat. Dan sekarang lagi bisa dibilang, ya. Mau bilang puncak juga kan patokan kesuksesan masing-masing orang juga berbeda-beda. Tapi, ya, kakak sudah survive lah di bidang ini. Tapi, kok tiba-tiba memutuskan untuk banting setir ke politik. Ini ke mana dia mencerita nih, kak? Nah, ya begini. Ini sebenarnya bermula dari ketika teman-teman memilih beta untuk, Atau menginginkan beta untuk dimimpin organisasi advokat. KAI tadi? Iya, KAI tadi. Kongres advokat ini satu KAI. Kemudian berpikirlah beta, apa sih gunanya seorang ketua Kongres advokat? Kan tidak mungkin kita cari ke seorang perkara. Tidak mungkin karena kita juga punya profesi yang sama. Kita juga mau. Motivasi, ya pas kita motivasi orang itu jadi baik. Melindungi anggota dari berbagai intimidasi. Kekuasaan, pasti. Tetapi itu kan lumrah pada umumnya. Tengah kan. Kemudian beta berusaha untuk membaca-baca buku, literatur-literatur seorang organisasi advokat. Di luar-luar negeri, di negara-negara besar. Kemudian beta menemukan satu contoh sederhana itu. Makanya beta sempat-sempatkan di beberapa podcast atau di banyak debat-debat bahwa di Amerika, Presiden Amerika pun terlayak dari seorang lawyer atau seorang penyacara. Nah, dari situ memotivasi. Ternyata pengacara ini profesi yang seksi. Pengacara ini profesi yang sebenarnya dia punya potensi besar berada di ruang-ruang publik. Nah, kemudian membaca kenapa di Amerika itu pengacara bahkan hari ini. Kalau saya bilang bahwa Joy Biden itu, kakak. Joy Biden pun dia seorang lawyer. Barack Obama pun dulu seorang penyacara. Ini baru tahu. Iya, baru penyacara. Jadi memang di Amerika, kalau kita ambil contoh, lawyer itu sebiasalah menjadi pemerintah. Bakal sampai presiden. Terlalu banyak presiden yang telah dati penyacara. Tapi kalau Kupang, kayaknya baru selama ini. Sejarah mencatat baru kakek yang berani mencalonkan diri ya. Memang ini sesuatu yang menarik. Dan mungkin orang bilang baru. Tapi kalau negara besar, orang menganggap bahwa pengacara itu punya profesi yang sangat baik. Untuk berkarya dalam dunia politik. Itu dia. Apalagi kita tahu sama bahwa apa sih yang diatur oleh hukum kakak, juara hukum. Bapak juga demikian. Jadi bernapa saja orang mati saja diatur oleh hukum. Saya ketika menjadi pemimpin, pasti tahulah batasan-batasan hukum di mana. Untuk kakak bertindak, batasan-batasan hukum apa. Untuk kakak bertindak, batasan-batasan hukum apa untuk kakak membangun di daerah. Sebenarnya partidik itu. Dia punya motivasi awal sih. Siap, siap. Oke, tapi kan kakak tahu sendiri, dunia advokat dan dunia politik ini adalah dua dunia yang bisa dibilang sangat berbeda. Tahu kakak? Iya, iya. Ini kakak, apakah kakak sudah siap nih bersaing di dunia politik ini? Kalau di luar mungkin tadi sempat sampaikan, lumrah. Hal yang lumrah selalu lawyer bertarung di dunia politik. Tapi kan ketentau sendiri, ketentau daerah seperti apa, kakak? Tanggapan kakak? Baik kakak, ini memang sesuatu yang baru, kakak. Maka beta juga berpikir. Tapi beta harus berani. Berani untuk mengambil sikap, berani untuk memberikan warna baru, berani untuk tampil ke depan. Sekalipun berbagai macam penyesuaian harus dilakukan. Apalagi dua dunia, ya ada sedikit berbeda. Betul. Tetapi ya, ketahunya masih muda, kakak pasir otot. Masih muda jadi punya cara penyesuaiannya tentu lebih cepat. Atau melenting-melenting lebih cepat. Melenting lebih cepat. Sebagai seorang figur muda yang hari ini kakak pasir otot. Masih muda dan masih muda di luar bahwa ketahuan memang seboleh apa di istimewa politik. Betul. Karena daerah ini tidak akan berkembang lebih lanjut ketika kita mungkin menentukan pilihan-pilihan dalam budaya politik dengan tidak punya data yang jelas. Makanya kejengbal apat. Sekarang sudah sayang politik, sudah cinta dengan ini. Dunia pas tentunya kita lebihlah mau untuk mengeksplor lebih lanjut semua orang yang maju ke depan. Itu yang paling penting. Banyak kita tampil selain sebagai seorang lawyer, sebagai anak muda juga hanya untuk sebagai cerminan bagi anak muda banyak. Untuk kita mari datang ke dunia politik. Dengan ide dan kekasih yang lebih baik. Untuk di daerah juga lebih baik, kakak. Karena kita tarikan untuk sampaikan bahwa cepat tetap lama juga generasi yang tua dong. Pasti. Sini saya dulu. Karya. Dan kita-kita ini. Sampai satu ketika kakak juga bisa di... Ya kalau saya bilang boleh kota juga. Jangan. Sampai jadi bupati nih. Manggerai. Saya ada yang tahu juga. Tau kan masa depan masih panjang nih nak kakak. Betul. Hari ini kita punya tubuh sebaik. Ya anak muda ya belajar. Mempersiapkan diri secara banyak. Memang kalau anak muda apati istimewa politik. Seperti kakak bilang tadi. Itu jadinya kayak apa ya. Ada sesuatu. Kalau di bahasa hukum. Ada pembiaran terhadap sesuatu yang. Salah. Kotong sebenarnya benci ya. Atau pun salah tadi. Tapi kotong kayak. Eh persetan mau jadi apa. Jadi apa. Tapi saat ini kakak. Lihat atensi anak muda. Terhadap politik. Baik sekali ya. Kakak melihat itu. Baik. Begini. Dia baik ya kakak. Tapi kemudian variabelnya itu. Ya kalau kita mengutip apa yang dikatakan. Kemudian. Kepala Indonesia ini memilih orang tanpa data. Betul. Seperti itu ya. Ya maaf. Karena agama lah. Sukul lah. Populer lah. Apalah. Dari keluarga. Terah mana lah. Ini akhirnya kan tidak lihat. Di belakang belakang. Nah itu. BTPG politik yang salah. Harusnya kita memilih orang. Karena dia punya kapasitas. Dia punya kemampuan. Dia punya. Apa ya. Dia punya ketulusan untuk melayani. Bapak BTPG bilang bahwa. Kristalisasi hari ini. Semoga bisa. Saya bisa. Kepulik. Ya ada di politik. Kalau orang politik yang duduk itu salah semua ya. Kakak tahu sendiri. Sudah lah. BTPG gak akan lebih paham. Situasi hari ini. Bahkan segera ada dalam lingkungan yang pusing juga. Ada apa. Karena itu. Dia tadi bilang politik. Susah dipakai ketulusan lah. Betul. Akhirnya kan. Apa yang betul. Mati-matian. Untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya. Kalau kita duduk-duduk. Mungkin gitu. Jutaan orang menaruh doa dan harapan dan air mati. Betul lebih kepada ketulusan dan moralitas lah. Sebagai anak muda kita harus tunjukkan itu. Dan semua anak muda juga harus berpikir-pikir. Lebih berpikir orang karena moralitas dan ketulusan. Masalah pintar. Ini kan di belajar di penerbangan itu. Pintar. Iya. Tanya-tanya kan susah saya. Tapi kalau itu dua. Sedangkan di karakter hidup susah. Pintar belajar. Tapi kalau pintar-pintar itu. Itu dari pribadi lagi. Itu bersuara pribadi. Betul. Terlepas dari yang tadi kakak bilang ya. Data apa. Rekam sejata. Bila dibilang ya kakak. Tapi ini. Saat ini. Ketung dibawa lebih jauh lagi. Oleh politisi-politisi kaya dan bajingan ini. Yang membawa ketung nih. Tadinya. Yang kakak bilang tadi. Kek politik identitas. Kek suku ras. Agama segala macam. Jadinya. Lebih. Bisa dimaklumi. Daripada politik yang sekarang ini. Politik. Mani politik. Politik uang. Jadi sekarang mending mana. Mending politik uang. Atau ini politik identitas. Jadi kakak tergiring. Semakin jauh. Tadinya bahwa. Hari ini semua orang mau berpolitik. Tapi dia tersebar ke dalam politik-politik. Yang sebenarnya tidak membangun. Salah satunya. Yang tadi disebut. Dan kemudian yang kakak bilang. Bahwa politik uang. Politik uang ini memang jadi problem besar. Bagi negara berkembang. Dalam berbagai macam. Penelitian-penelitian juga. Memang negara berkembang. Seperti kita. Ini politik uang menjadi. Apa tempat hangat. Bagi para orang yang punya uang. Untuk dia. Betul. Dia tidak belajar di mana. Dia tidak merugasasi di mana. Dia tidak punya ideologi apa. Tapi dia punya uang. Kemudian dia duduk. Dia duduk. Betul. Melangsungkan. Ya mungkin dia punya. Pekerjaan. Pemusahaan. Seperti itu. Nah ini memang betul-betul. Kita anak muda hari ini. Kakak. Beliau bertukupang. Apa yang tete. Ya. Saya cari seluruh. Betul. Di daerah-daerah yang. Apa kakak. Betul. Kita cuma sedang. Opisiden miskin. Ini kan. Saya di proble. Harga. Itu. Sondes. Jadi ketika kita tahu. Kalau kita punya berbagai kekurangan. Maka itu harus berpikir. Sesuatu. Apa yang salah di dena. Ternyata para pemimpin. Pemimpin. Segenapa juga. Tidak. Tidak menanjak dari. Kemiskinan. Kemiskinan ekstrik. Itu. Harus memilih orang yang baik. Siap. Siap. Apa ya orang bilang. Kos politik. Saat ini. Sudah seperti. Apa ya. Kasarnya orang bilang. Kalau lu sana ada uang. Lu jangan paksa diri. Betul. Karena. Akan nol kabuang. Nah. Kakak betul. Kan memang politik kita. Terlepas dari. Kos. Atau biaya. Yang harus ditanggung. Tapi. Bahwa kita juga. Sebenarnya mungkin apatis. Dengan keadaan. Tetap yang. Yang apa ya. Ada kan banyak orang bilang. Kakak. Bahwa kalau orang baik. Dia terjun ke politik. Ya. Orang jatuh. Kalau ini. Saya juga bilang. Saya orang baik. Iya. Tapi mungkin. Di anak-anak muda lain juga. Bisa berkaca. Oh. Kita kan baik. Bukan. Kita diketin Tuhan. Kita belajar juga. Kita terjun. Nah terjun dulu. Berani dulu. Tuh kakak. Supaya Bapak. Bisa lihat. Kira-kira bahwa ada uang. Tapi kan. Kita orang beriman. Ya. Percaya bahwa kalau Tuhan ditetapkan dari atas. Senada yang bisa bindu. Senada kan. Mau ada yang pakai uang. Mau ada yang pakai kekuasaan. Tidak bisa. Itu tidak. Betul. Kita harus mengiman itu dulu. Iya. Sehingga Kota meninggalkan variabel-variabel dunia. Misalkan uang, partai, kekuasaan. Nah itu pasti. Jadi kita punya iman kepada Tuhan. Kota harus jadi sesuatu. Maka apa sih yang Tuhan bisa lakukan kalau disitu-situ juga. Betul. Itu yang paling penting dong. Bahwa Bukan Kota orang baik juga. Tapi kita orang beriman. Kota mengambil itu. Emangnya ya kakek. Kalau mau bilang. Kota bilang. Kota menjustifikasi bahwa politik kemarin tercemar. Betul-betul dengan politik uang juga tidak fair juga kakek. Karena orang yang menghabiskan banyak uang kemarin juga tidak semuanya. Tidak semuanya terpilih. Tidak semuanya terpilih. Banyak variabelnya. Bahwa ada tangan Tuhan juga yang bekerja dalam segala sesuatu. Kehendak Tuhan juga mereka juga bekerja. Jadi semakin banyak orang baik, orang tulus. Yang terjun dalam dunia. Yang di dekatin Tuhan dan segala macam. Saya pikir. Ada banyak kisah yang patah. Betul-betul. Yang betul-betul. Kalau betul-betul cenderahan, kalau betul-betul siapa. Nah, 45 km kakak dulu hidup. Kalau kamu bilang kakak. Dia campur. Dia campur. Dia campur. Di campur di mana kakak? Sorry, sorry. Campur di mana? Di campur di campur cukup menguasai. Di campur masuk dari kantor camat Fatule. Kantor camat Fatule ini berarti letter S. Oh, lewat terus. Oh, lewat terus. Polsek. Polsek, ya. Ya, lewat polsek sedikit SD ada cabang kanan masuk di dalam. Mungkin 500 meter sampai di rumah. Itu cabang juga nanti keluar di kolam naik di atas. Oh. Nah, jadi itu di dalam situ. Oh, di dalam situ. Oke, oke. Same, same, same. Ada yang ada ke paten. Kenapa? Ke paten. Sorry. Ini kok tau suapa leh. Loncat leh. Ini kok ngobrol suh. Hai, persiiton. Terserah orang mau potong amel yang mana, terserah. Terserah. Kenapa kemarin saya coba di... Calek kemarin. nah ini nih mungkin kadang-kadang ini kan ada banyak pertanyaan kenapa kamu bisa mencoba salon legislatif ya bohong-bohong biasanya mau jadi seorang legislator tetapi kalau kita naik tingkat dan langsung wali kota kenapa itu tidak bisa jangan begini apalagi contoh membawa ini generasi hari ini kalau kita lihat di publik hanya ada ibu sirena mungkin pak kris mungkin berarti kita tinggal membawain generasi yang berhubung terlalu banyak anak kampung yang hari ini sehingga kemudian mungkin bisa menginspirasi kalau kita belajar cukup berdua cukup, bekerja dengan baik kita mungkin bukan bisa sebenarnya itu dulu itu menjadi inspirasi bagi banyak orang dia kemaju kalau menang kalau menang itu dulu kalau kita pilih di kota sampai si orang tahu woy kalau di kapatin kan saya pikir saya mau keluarga itu kan biasa biasa-biasa saja tapi kalau di kota ini kan dia warnanya kan agak beda masalah dapat partai konsol itu kan urusan lain ini kembangannya sampai mana nih soalnya ada satu pandangan juga bilang kakak memanfaatkan momen ini untuk mengangkat kakak punya elektabilitas bukan di politik tapi di dunia kerjanya kakak nih bagaimana itu itu memang begini karena kalau dalam teori teori banyak teori politik teori hukum saya mau katakan bahwa hukum dan politik itu dia seperti real dan gerbong sehingga hari ini ya mau tidak mau kan pasti orang lihat betul sebagai seorang lawyer dan juga sebagai seorang politikus pendatang baru sehingga pasti dia telepas dan memang secara kenyataan apakah hanya untuk mengangkat itu punya popularitas dalam dunia punya cara sampai titik ini so-so mungkin tidak mungkin kan karena kita kalau mengutip apa yang dikatakan oleh bapak ini dokter datang bila tele cukup punya panggung nah kalau sudah cukup punya panggung kakak terlalu banyak perkara besar lah yang kita menangkan dia untuk hubang menjadi kuasa hukum politik sudah dan juga mengalahkan politik sudah dalam waktu yang bersamaan dalam berbagai macam perkara besar memegang banyak persoalan-persoalan di gereja atau di lembaga keinginan sudah mau gereja muda mau gereja tua cukup mengalahkan universitas yang ada di puluh timur kita maaf dana penekala juga almaman juga sudah penekala panggung itu sudah cukup ini profesi pokoknya juga super juan yang baik karena profesi ini butuh yang namanya profesionalisme karena 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 kalau kalau saya punya profesionalisme hanya karena orang tidak bisa kebenaran karena saya mengutip apa yang disampaikan oleh Eddie Harris dia bilang semua orang untuk dia sebenarnya di atas kebenaran maka dia tidak penting karena kita yang harus jadi corong jadi corong harus siapa cukup corong mungkin sejelek pun hukum tidak bisa kita tapi negara hukum pasti banyak problem tapi kebenaran kita kalau kita rasa itu benar kita akan tarung dalam itu kebenaran bahwa kan keputusan kebalasan aduh dia memilih ini benar tapi sampai jauh ini banyak hal positif yang terdapat dalam bangun bangun lawyer saya kata sampai puncaknya terbihan sebagi seorang gitu cukup lah bangun kalau ada yang bilang kalau tulis biografi menangkap perkara di NTT itu berpahalaman bisa jadi bingung juga tapi puji Tuhan sampai 95% lah sehingga lebih terpikir itu baik baik itu nanti kita akan bahas mungkin buat adik-adek yang punya cita-cita mau jadi lawyer itu penting karena kalau lawyer tidak banyak apa ya kenetralan pendekat tidak tidak akan tercapai tapi kadang lawyer juga tidak netral nah itu soal itu harus diakui kak itu kenyataan yang ada dalam ruang-ruang publik dan ruang masyarakat makanya butuh ketong orang anak muda hari ini kakak seperti banyak anak muda lain yang hari ini berprofesi juga sama yang berusaha untuk mengikis itu berkotong sebenarnya harus profesional tidak mempentingkan apapun juga sehingga kita berhidratis kebenaran kita bisa netral tidak takut dengan kekuasaan dan segala macam itu harus bertanggung secara profesi secara baik kalau kita sudah netral masyarakat mau kemana kak 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 tetap harus tapi dengan hikmat Tuhan melangkah tenang ada banyak jalur hubung yang kita bisa pakai tidak seruduk seruduk yang akan bersoalan ya ini profesi bahasa bahasa milik orang pada merasa punya dua tangan pasti dong bilang yang baik baik saja tapi dengan ini kita melihat pol DNTT dengan pol DNTT juga pada menggunakan penjasa pikiran persoalan pidana secara integritas kurang apa tapi kalau memikun anak muda dan campur profesionalisme integritas bukan main ini rahasianya apakah obat dan campur memang itu sebelum ke situ nanti akan bahas masa mudanya politik belum selesai di satu kesempatan di satu artikel juga menyampaikan di bawah kepemimpinan anak muda atau Kupang akan lebih maju ini ada timbul beberapa pertanyaan salah satunya adalah apakah berarti orang tua tidak bisa membawa kota lebih maju itu juga jadi pertanyaan kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan kota entah seberapa majunya kota saat ini itu berkat orang-orang tua juga teranggapan kata seperti apa bapak kata bukan apa itu disampaikan ya beda bukan bilang orang tua siap tidak juga tapi kita hanya nonton bagi nama kan kita nonton ya minta maaf ada wakil di wali kota diberapa banyak priode lalu kalau bapak terus tidak jalan dan maksudnya bahwa itu cerita yang dipikir harusnya kita anak-anak muda yang lebih netral punya buka di masa lalu itu kita berjami baik tidak persoalan masa lalu tidak tersandra problem-problem yang ada sekian lama kemudian kalau kita dulu kita pasti lebih keinginan untuk kemajuan apalagi kalau kota anak muda kan kita mau berkarir yang baik karena kita bukan semua pensi ini bukan kebanyakan kalau kota atau kakak saya peser om peser ot dalam posisi misalkan atau saya mau caro masih 5-6 kali pemiru nah ini wali kota ini kan hanya 5 tahun kalau kerja dengan baik 5 tahun kita jadi pinggang kurang apa itu soal makanya kalau kita rasa kalau anak muda yang memimpin tapi anak muda juga pikir harus ada integritas anak muda seperti apa itu jadi pertanyaan ini anak muda yang dia punya integritas dia punya kemampuan banyak data-data bisa dipakirkan panggil dia uji dia di ruang-ruang publik dalam ruang-ruang akademisi dalam organisasi-organisasi di pembina saya ingat pukul apakah dia punya kemampuan saya punya rentan sejarahnya itu berdua makanya kakak sekarang semua undang kemahasiswaan dari semua universitas beta hadir beta hadir hadir dalam rangka sosialisasi bukan kakak memang memang juga itu juga tapi disitu keberanian beta untuk tampil dan keberanian beta di uji para orang yang pintar uji oke itu kan bertanya kalau yang bertanya minta maaf masyarakat masyarakat kadang keberanian bertanya tapi kalau orang-orang organisasi yang kritis para dosen yang kritis bertanya kan wah itu kan tergantung kita mungkin membuat tapi kalau habis mereka merefersikan bahwa oh ya ini anak pantas ya itu kan di uji langsung itu yang paling penting dan beta terasa anak-anak muda seperti itu harus berani 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 di uji atau tidak berani di uji lalu orang menurut menurut beta juga umur ini tua mau muda itu tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin tetap perlu lihat isi otak dan isi otak orang-orang sekitar iya itu ketong boleh pengkiri tetap harus lihat samping samping karena itu sangat mengaruhi kan itu kan betul karena begini ada bahasa begini lingkungan tempat lebih ada akan mempengaruhi betul hidup lingkungan dan itu itu bisa makanya tempat duduk ketong saja akan menentukan ini yang nandu dan siapa di kapasitas yang dimana itu betul gak karena pembisi kini paling bahaya makanya hari ini jangan hanya lihat figurnya tetapi lihat orang-orang yang ada di sekitarnya mampu tidak kalau orang-orang hari-hari hanya beribut saya di facebook ke matah bisa dapat juga kakak 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 bahaya juga itu kan jadi makanya kadang-kadang kita tapi kita kira teman-teman nonton kakak juga mau untuk kasih duduk dan tepat tantu sucik kita bahwa kita duduk dan siapa-siapa hari-hari dan betta memang cita-cita pemba pemain dan itu bukan dari rahasia pemain tapi betta punya cita-cita semua calon pemimpin kota ini bahkan provinsi betta harus hadirkan disini supaya kata bisa dengar langsung dari mulut dan cara berpikir orang itu bisa lihat dari dia kalau dikorangkan mungkin kita hanya mengutip dan itu semoga bisa memang itu orang yang apa ya itu yang beda kita orang tua juga ada jalan ada masalah luar biasa seorang yang begitu dewasa mengundang semua orang bahkan apakah ketika dan bapak juga dalam sama-sama gerbong atau tidak tapi itu sesuatu makanya tanya dulu betta kenal kakak hanya nonton tapi tahu juga tanya kakak di kampung sampai terlalu banyak eh tanya lezimi ada kakak itu pahal woy jadi betul pasti mulai tanda tanya woy ini mau jebak betta nih tapi sampai titik jebak sonde sonde tapi kedewasaan kakak untuk datang itu betul-betul dia punya titik kehormatannya lebih itu itu kakak sonde banyak orang punya kutu harus aku itu kakak tahu lah kutu manusia semua ini yang punya hati dewasa seperti itu hati itu yang kakak bilang tadi umur tidak menentukan bahwa orang ini punya karakter kan kakak luar biasa datang terlawan tapi itu luar biasa itu yang paling benar kita orang muda kita harus dewasa lapas aja biar dia mengalir kenapa karena di daerah pas satu ketika kita juga yang bibit kalau kita pasang luka memang kita lalu kalau satu ketika kita duduk atau kita pegang daerah satu ketika disukacu balik katul ketahui menyesal tapi penyesalan selalu datang terlambat luar biasa seorangnya pantas untuk diberikan tempat terkhusus sebagai seorang muda yang tidak muda yakin tidak muda itu bentuk kalas khusus itu betul betul maksud apa terlambat terlambat luar biasa dewa asamat karena kalau ketung kalau ada ini bersih bersih sampai urus lepun kadang-kadang mau kasih seminar di banyak kampus kampus ada yang panggung padahal sama-sama muda dan itu terasa tapi tapi dia ada pinter dia sampai ada pembohong dia mampu dia dia mampu pembohong dia jawab salah pasti orang suka dia dan itu muda karena apa harus giring orang ke lu memilih harus pakai lu punya hasrat like atau dislike tapi dia punya kemampuan 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 muda hari ini kelihatan kita pun us demograf kerja di mana lalu ketika kita berpikir berpolitik yang dem segala macam kemudian tidak ada niat membangun aku luar biasa lah kita harus akui lah ketika memang podcast ini luar biasa lah untuk sampaikan bagaimana tapi habis ini pemilu luar biasa ini menunjukkan bahwa bukan puja dari sisi keluarga pendidikan karakternya luar biasa bapak Allah sukses luar biasa siap siap betul tidak tahu apakah ketika betul juga dewasa atau anak besar nanti punya karakter dewasa itu perenungan dari tadi yang muda muda ini kan betul kan berter tapi pemimpin pemimpin seperti orang-orang seperti akan empat jadi pemimpin tapi kita punya uang tidak yang punya Tuhan hidup oke makanya kakak harus ingat bahwa Daud itu bukan Daud itu dia itu ada di Padang Gembala Domba oke dia dipanggil menjadi raja itu umur 18 tahun dia dipurapi jadi raja tidak salah ketika umur 30 tahun kemudian dia dulu cerita jadi raja dan dia tidak tidak punya umur apakah Tuhan yang tentukan raja apa 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 ini kan itu gila iman apa kakak itu yakin dah tapi itu kisah Alkitab manis-manis indah-indah tapi kenyataan saat ini memang itu harus ya itu harus meyakini bahwa dunia berganti apol tetapi ingat bahwa dia pun kuasa dulu dan sekarang sama saja aplik kebet betul-betul kakak yang dari profisi pengacara datang dari kampung sana 45 kilo dan dari 0 sampai hari rasa betul kekuasaan kekuasaan yang kalau ada orang-orang yang berada jadi minta lalu diberkati sebagai seorang karena karben cerita ke provisi ini sekitar 10 tahun ke atas lah tapi hari ini tidak sampai 10 tahun sebenarnya sebagai sesuatu yang diberkati itu penting sekali untuk beriman kita ada muda harus punya iman orang-orang berdosa yang membedakan satu berdosa dan orang-orang berdosa lain dia datang kepada Tuhan dan berdua dan dia kiri itu saya membedakan oke oke kakak ini tadi sempat oke oke tadi sama oke tadi kakak bilang kakak itu sekolah tapi ada dua lisme 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 oh pas zamannya kakak iya karena kalau saya advokat indonesia belum resmi karena berani begitu mengunci iya tahun berapa itu memang panas sekali dan akhirnya saya tidak bisa di jawa saya 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 menanti dengan iman saya menanti dengan iman beberapa tahun kemudian ternyata inorganisasi jadi baik dan kita bisa datang yang ada di kita pinggir rumah dan kita bisa menjadi seorang lawyer dan kita harus percaya bahwa Tuhan ada di ketempat sekalipun orang tidak Tuhan tetap pas 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 tetap pas 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 tidak usah curu-curu tapi jangan diam jangan berasa merusuk hanya kita menit meskala kita habis diklarifikasi kita punya zaman Jepang atau lama pasti baik baik semua baik siap oke ini agak bergeser ternyata kakak ini alumni eva undana juga ya ternyata ya kakak iya tahun berapa tukang betah tahun Hai betah masih 2009-2013 betah terlambat kuliah Oh tahun Oh mana karena waktu mau kuliah ya sudah lah betul-betul dari warga yang tidak terlalu cukup secara ikanomi kakak dan juga begitu ada kuliah sudahlah harus ada yang mengalah untuk mencukupi waktu tapi mengatakan tadi ini langsung murah dibuat iya 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 semurah dibuat yang susah tukul kutung ini tunggu dia sungguh-sungguh yang kita repot terus tunggu di iman percaya kuat yang juga itu biasa sih tapi kita harus percaya banyak yang berusaha dengan hari ini ya luar biasa kalau itu mengenang di buku kisah hidup kakau eh panjang episode tersendiri panjang kakau bisa kaget pesiar sudah dicampur bisa kakau itu bisa hidup dulu kakau itu pikir nih ada satu jatuh apa yang kakak buat kakak ambil hukum waktu itu bahkan dulu waktu mau sekulah waktu masih ispidu intinya bau dulu nonton film itu waktu file ada film Rujitong yang apalagi Oh polpa bangpoh ya bangpoh betul-betulnya kemudian mulai ada rasa-rasa tapi tapi sebelum itu zaman-zaman SD itu itu banyak-banyak buku Oh banyak-banyak buku lah soalnya Soekarno soalnya apa Afner pokoknya beratlah visual politik itu bisa ngalak macam kan kotonisahan mau dimana kakak teman-teman jalan juga pulang mtubong kotor dingin salang kan waktu hari-hari kan jalan di kolam pikol bisa kakau jauh kok soal di dekan kotus yang kolor mokong kolor mokong kolor mokong lima puluh meter di rumah kakak pitaan dicampur yang kosong kolor mwalaupun mtua ini dia jalan keliling pipis teka keliling bawah impi kita sang kolok koton pulang tuh tau ya minta maaf untuk kerja suara banyak waktu sudah ditetapkan ada kakak pertama kan dia di asrama jadi dia pulang dia hanya bagian kontrol kotor kalau yang kedua dia bertugas itu bersapu mas air panas yang ketiga dia bertugas tumpah masak yang keempat beda bertugasnya kesemakan binatang kelima dia menyesuaikan pekerjaan mana-mana yang kosong jadi disitu disitu kemudian kotornya sebagai tugas setepan tuh kotor masa minyak masa minyak masa minyak kelapa oke kalau apanya kotong pulang sapi bimol kemudian kotong cipit dia pungsantan pulang masak dan masak berganti sudah ada yang beta dahulu dari pertama sama sampai gas keluar air ya atau oleh orang yang mengerti dipaham lah hasil satu terus sampai jadi begitu ya minimal satu minggu tiga kali lah kalau Sabtu minggu minggu tuh paling suku kalau koton capek pemalas dan memutup pulang ditawas beres ditawas beres 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 rata 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 tapi pendidikan karakter yang luar biasa memiliki kotong tanggung jawab pekerja tanggung jawab kuria tahu bagaimana hidup bersyukur tadi itulah buah dari memutup tangan itu hari ini waktu bersyukur waktu lima orang laki-laki lima orang semuanya laki-laki mati ya cukuplah kalau hari ini sehingga tembila memutupun dua semuanya mendapatkan berkati luar biasa masih muda rata-rata sebenarnya ya pekerjaan biasa berkati-laki punya rumah punya otak punya semua punya kehormatan dalam posisi dong sesuatu yang yang memang kotor sepuki dibawa untuk permata dan menghantar ketuji ini yang sangat baik jadi gara-gara Bang Ruhut Bang Polta Bang Polta dan memang sering maju langsung bercita-cita jadi pengacara dari pengacara tapi sabar waktu memasuki semangat ngomong-ngomong kirim tercampur rata dikubang Oke waktu saya mau ngomong-ngomong karena jadi pengacara sambal itu cukup baca Allah waktu iya itu stikmat masih ada sampai sekarang Allah bisa dalam macem jadi sudah dia bisa jadi rapat lagi dalam keluarga wih rapat rapat tapi itu bisa di nenek-nenek tentang mama mau betes kuliah teknik-teknik sipil dan harus masuk STM STM mau sen mau maka betul telah ambas daftar sepak kan supi daftar SMA 4 sepuluh lulus kemudian membetulkan sen mau makan pitarik diri sudah situ membetulkan diri ya akhirnya pindahlah di teknik sipil di STM tinggi pengunan masuklah masuk di STM di tinggi pengunan ya sudah lah waktu mau disini sebab akhirnya masuk sekolah disitu sampai dengan tamat tapi waktu mau jubah karena ada beberapa titik-tik sipil kemudian pekerja secara baik lah ya 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 akhirnya betul termotivasi sudah lagi jadi kuasa jadi seorang insinyur teknik yang mungkin bukan perusahaan dan punya bisnis konstruksi kemudian kita tulis juga dulu di waktu tamat STM itu sebelum tamat itu kan ada perekrutan perkrutan-perkrutan ini anak-anak semaya mau kuliah di aplikasi lain segera segera ikan SP SPM dulu kan apa di pesti lah tukar belu baby PMDK PMDK ya dulu PMDK ya penerimaan mahasiswa apa tuh khusus gua apa kok iya ya dari kali itu kan ke sampai otes tuh hanya lihat lihat di jasa lihat di jasa lihat di jasa lihat milero Inana mau dimana ha tapi tentu disitu format nomor 1 tb sipil di dua oh 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 dan lulus lulus dapat sama di panjir di sipil di mana nih Undana Oke tapi tapi bisa beri ya Oh oh kali tadi punya pasti berteki sipil pasti sipil sudah punya jadi ya menceltahan cancel tahan 2 tahun cancel 2 tahun memang 2 tahun memang berkuliah tahun ke-2 baru mulai kuliah kan, orang-orang masuk kuliah ya, akhirnya pilihan sudah di beta toh untuk mau kuliah dimana sah, lagi yang kita berpikir dari dalam diskusi dengan tua kalau kuliah TXP, bisa sudah tahu di luar ini bisa sampai sesuatu, bisa tahu, maka ketahuan TXP ini kan berhati-hati berhati-hati, bang di kuliah, ini mau kuliah, akhirnya kuliah lagu, kuliah lagu kuliah lagu, kuliah lagu dan seperti ini, sudah sampai pada detik ini kampus merah ternyata, ada kisah apa di kampus merah yang kisah bisa lupa sampai sekarang kisah ini yang paling berkesan sekali ini nih, dari bab tua di rumah nih ini makanya kadang-kadang panggil orang di WA pun juga tuh akhirnya dia terbawa sampai sekarang kakak dulu kekotong ini kan makanya kekotong cuma sekuliah tapi itulah sayangnya pendidikan ini tidak mengajarkan orang soal cara pemanggilan orang dalam kehormatan kata dia, beliau itu kan nilainya kan sebeda tapi kadang-kadang kekotong di pasir ini kan kekotongan dia dia, dia KPKI salah iya, iya atau kakak karena kata pakai beliau nah, 1 ke 3 beta ini kan di Bapak Titus Brini oh Titus Brini tapi waktu itu tanda tangan habis KRS jadi, karena mana begitu, begitu begitu, tanda tangan apa-apa begitu jadi, bahasa yang keluar itu namanya kotong justruan mengarti jadi, kotong bilang bapak sudah waktu itu sudah dia bilang dia kotong buat dia bilang dia kata dia tuh waktu itu dia bapak kata dia jadi, kemudian jadi, perlindungan oh, berarti itu konnotasi-konnotasi bahasa yang tidak pantas jadi, kemudian sekarang dalam berbagai akhirnya, kita belajar lah belajar menempatkan diskusi di saat itu langsung belajar menempatkan oh, berarti kita diskusi dengan alam buk ini alam kebaik yang pakai kata-kata yang agak kurang ini akhirnya lebih sekarang pakai kata sampai cetwek aja beliau atau panggil orang juga sudah lebih bapak, kakak tadi akhirnya polo komunikasinya kata langsung segera segera juga menyesuikan dengan hanya satu kali bab itu dan merubah menempatkan karakter diskusi berubah akhirnya menempatkan kayak kakak begini kita tahu pakai bahasa apa akhirnya kayak video lebih besar katanya kalau pakai pak pak mungkin pak bapak misalnya pak pak kalau tapi kalau beliau kan dia punya nilainya kan beliau lebih dari dari pak maksudnya akhirnya kotong belajar dalam komunikasi publik dengan lebih baik lebih baik menempatkan kata-kata lebih konstruksi dan itu juga berpengaruh untuk kotong punya apa ya orang penilaian terhadap kotong juga kotong penggunaan bahasa jadi akhirnya kan kotong juga itu kata-kata itu satu yang satu pukulan ini langsung berubah tapi kan kotong kondak kampus kalau nasihat apa itu pasti kita tahu semuanya bahwa itu waktu yang tiga ya yang dikandul ya ketujuh merasa kesalah rasa takut tapi kita tahu ini kita harus berubah bercakap mungkin apa salah harusnya apa yang bercakap walaupun maka tahu tapi tidak perlu juga menggunakan kata-kata yang agak konotasinya kurang menarik akhirnya sekarang lebih berkomunikasinya sudah berdepan kata-kata yang baik kata-kata yang akan oke siap oke jadi singkat cerita tamat nih dari kampus merah terus memulai karir sebagai seorang lawyer itu kapan dan di saat mana kakak masih ingat tidak satu perkara yang kakak rasanya sampai sekarang oke bawa kakak sampai pada titik sekarang ini iya kakak oke komputer kembang ini ada beberapa kasus ya tapi dimana setelah tamu 2013 oke nah sekarang ada indonesia terlalu banyak indolisme organisasi yang satu nah ini musikul pulau jawa betul jadi menunggu juga kami nunggu menunggu menunggu pas 2015 akhir harus non salah akhir baru jadi resmi tapi itu belum dengar kabar 2016 dulu baru dengar dia 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 kongresan boba tindisi dia menjadi super resmi itu terjadi 2015 harus non salah super resmi lagi super resmi lah karena pertama tapi super resmi kan dia melahirkan begitu banyak dengan cara dan menjadi motor penggerak ini provisi bahwa provisi boleh eksklusif dibiliki oleh ya dikanditbab pengacara itu kata orang kaya dong mampu lah pilihan ada organisasi kenapa diperkir dulu harus ke jawa kok sekarang kan sudah disini ini karena ini kaya ini kakak dulu itu harus disana semua harus disana semua orang kalau mau pengacara kalau dia bisa pengirian tinggi itu dia harus jauh bisa koro di bersama kaya kotong saat ini harus ke sana akhirnya kan biaya mahal itu kakak 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 tunggu sudah kapan datang itu ada informasi kita pilih seperti ini sampai bapak itu 3 tahun menunggu juga kakak kita tes apa kakak alamat kakak satu ters kakak ini sumbaparat ini pak herung kalau kakak atau lima orang tembak kawan yang dari ya kakak tahu lah Kotoner Kampung jadi bergabung sama satu kelompok walaupun itu berteman yang semua tapi ya ini nih kalau diskusi nih kawannya koto pun cita-cita terkotong bawa mentukan di akhir-akhir dia mau jadi ini pahir dia mau jadi apa polisi angbol-angbol semuanya tetes jaksa ada Pak usul judis pengacara di Jawa dia memang tapi sempat tes jaksi pesan-pesan lulus asyik ada Om Rian tetes di bangun yang lulus habis ada satu tahun itu sempatnya tiga tahun dong ajak sampai tes suruh tes teska bedanya nunggu seka menjadi pengacara ini pengacara nih jadi membetul sebulan karena tidak dihukum tuh cara-cara mau mati-mati-mati itu makin informasikan dulu makin banyak ya Jakarta makin-makin makin cintain provisional ini sudah menginspirasi gitu betul untuk betul-betul sayang jadi pengacara sujan jadi rilek bersih dan cuma tunggu kapan lama kapan cepat akhirnya datang juga itu dari kata tuang-tua karena saya pengecara dari pengecara pertama malam siang besupa siang besupa habis sore puji Tuhan kakak jam tujuh malam ada pengecara kuliah ini masuk perkara yang paling perkara yang paling berkisar perkara pertama pertama Oh ya sumpah jam tujuh malam jam tujuh malam siang besi yang itu sumpah pengedilan tinggi jadi lawyer ismi karena cara malam jam tujuh malam orang berkisar perkara kau mulia memperkara kandipas juga dia mau pindah pilih sabu kakak tini seriwegi sudah kau pakai perkara yang masih kakak nadi juu namanya kotom pengacara pertama dia jujuh pindah bisa berkisar perkara kecilan biasa biasa-biasa jadi titik uang bensin asura beta sidang bensin dengan pokoknya perkara sekalipun dia penilai tidak ada tapi kepercayaan itu betul-betul itu betul-betul dan itu pintu masuk pertama orang bilang kalau pintu masuk itu akan mencukupkan lupa karyo lalu berjalan hidup betul-betul kan itu betul-betul dari segi uang surah adalah perkara apa perkara tanah tanah Wow ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena tanah baru perkara tanah jadi dia susu bang rumah itu tanah sudah kalau perkara suka perkara lah dengan uang yang jalan-jalan juga jalan-jalan uang habis tapi sempatnya ini bau sempatnya curhat jadi uang-uang habis betul-betul soalnya pernah jalan-jalan terus jadi pakai mantel pas hujan pakai mantel elen jalan tapi itu perkara lah kesintiannya itu perkara lah kakak beta aja kawan satu WD mungkin juga betul-betul paham lah ini akan perkara sudah ini ya orang pemberitahani telah pampas orang kerja butuh ah demo tapi kita bikin eh sudahlah jadi gak sendiri gak sendiri suka kakak dan dari itu perkara lah kak bisa pelmasi ketunggulah orang-orang ketunggulah yang berperkara yang punya perkara-perkara besar jadi betul perkara terus enam tiket buat tiap berlima bulan terus 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 kemudian dikatakan orang ada beberapa orang-orang yang ngomong perkara-perkara besar atau juga termasuk perkara undana juga ditemukan disitu ditemukan karena ini perkara diolamasi oh karena oh dia masuk wilayah ini nah itu perkara yang betul punya tuh yang perkara perkara-perkara pertama Oh jadi bisa bikin orang-orang berkara dan juga ada di itu wilayah pengennya negara masyarakat sidang atau maka tahun juga cerita-cerita jodoh sudah jodoh-jodoh sudah menyebabkan betul-betul jodoh dan bobir tapi dengan juga kerumitan Kak Wai ya setiap perkara-perkara-perkara kalah leka perkara-perkara pertama kalah-perkara kali pengen dia negeri jadi orang-orang pengusur sonde kata kali pengen dia negeri Oh maka banding oh banding-banding putus kita menang dibanding di pd3 menang dikasih itu menang pending jodoh kembali menang sampai pk-pk kota menang semua dan itu perkara juga menghantarkan betul banyak pengen perkara-perkara misalkan banyak perkara-perkara betul-betul dulu iya betong jalan juga kadang-kadang Yesus isi bensin kan di motor jadwal liter sekolah balai jadwal Honda letokan kata-kata ini yang gas ini kelihatan liter pulang ya lu makan ya lu pilihan sudi warung dimana ya murahnya tapi dengan hati terus urusat terus soh dia ada kepek tiga bensin ada uang orang-orang pukul perkara bukan pukulnya soh betul-betul lakukan lihat lakukan sepertipi pembarang sendiri lakukan semua ketidu saatan kesana kadang bawakan sebetul ini gula katong karadu dirata pasti kodiju gaji temaku kata ini namanya donju gaji murah kodiju pengusaha hebat adonju hanya beli rumah tanah untuk tempat tinggal saat tapi sukar kalau mau kodok kodok harus pilih atau deh pasti mungkin ada lebih sedikit 500 200 tira pokoknya disuruh dari mabji sudah lihatlah nanti kabel kodok kodok salah sumenang habis semua kok sudah ada pemirkan dan mana baru dia kasih dan bisa diomong uang sebesar itu perkara yang metra sesuatu bisa kita lupakan perkara pertama-perkara pertama kalah live ya dengan uangnya secukurnya dengan keadaannya terbatas dengan ya sebetulnya akan mereka terkesan diolmasi soh deh perkara nya diolmasi oh katirus pindah pisahmu kasasi waktu itu soh deh kasasi berkas yang kirim oh kirim saha kalau berperkara kan berkas-berkas dikirim jadi dikau prosedur resmi jadi lama ya lu tunggu kalau sekarang kau tarbang untuk ya bisa bercepat ah bisa sampai di sana ya kasih tahu orang-orang makam aku dong karena ada ruang PTSP itu sampai kau terlalu persepatit berkas-berkas diapa pula maksudnya kan kau temukan surat menyurat ini gak ketahu Indonesia ini kan karang-karang pusing itu tapi bukan mana kira-kira di Indonesia iya bukan di wakanda iya bukan di wakanda lah kan harusnya cari cerita itu nah ada banyak perkara yang punya cash dia punya filimu nya itu dari dari yang kau temukan hari masalah cerita itu perkara semua bahkan dia bertepung adik-adik yang ikut kita pengejar-pengejar yang kau lahir mulai kesetiaan dari hal kecil akan dihentukan kebebannya masuk pintu di dunia kan apakah ringan atau temerah kalau mau setiaan yang kecil satu ke tiga Tuhan kasih bahkan bahkan besar yang lewat itu itu hal kecil gak ke tempol dulu kalau bisa mau pisahin dong tapi soalnya kakak hujan juga tepi kakak tapi pakai mantel tapi pakai mantel ko Bebi kok kau sempit jalan terus baru jalan peor masukan lumayan jauh gitu bahwa ini gua tunggu ke surih itu hahaha PTN bisa menjalan misalkan peor masak besar-besaran tapi ya apa yang hasilnya itu nilainya lebih nilainya lebih nilainya lebih apa yang bertahun harus setia dengan hal kecil Sintia juga dengan pertemanan Sintia juga dengan kemiman Kalau dia pikir Hanya masalah Itu masih anak muda Aku tahu Mungkin orang lebih banyak Betul Betul Makanya Menyiripati apa Dan Oke Tanya durasi Tapi sekarang Satu jam lebih Soalnya rasa Memang Soalnya rasa Suasana kebatinan Ya mungkin Kita mau cerita dimana Yang konturasi Hidupnya seperti itu Bercerita sendiri juga Baik-baik Tapi Efeknya tidak terlalu besar Semoga jadi Berkat buat banyak orang Itu Problem besar Di Indonesia Atau di titik Kurang ini Dia tidak tahu Dia tidak tahu Dia tidak tahu Inspirasi Kalaupun dia tahu Dia Dia merasa Dia tidak bisa Sampai Karena apakah Dia punya anak tangga Ini kan jadi problem Nah hari ini Ketua yang harusnya Bahkan Betul saya Nandu oleh Bapak Tidus Bureni Karena ketungan Dia Itu Dia kan Saya Ngeri Tidak Masalah Dulu Dulu Kemudian Hari ini Bapak Tidus Hakim Apa Jadi dosen Kemudian Jadi Kalau di Toko Akademisi Tau Di ruang Profisi Cukup Tau Bila Kapasitas Diri Dari Dari Dulu Dan Nol Tapi Kemudian Beter Menginspirasi Waktu Maka Beter Belajar Terus Itu yang hari ini Kurang Di NTT Kurang Sekali Beter 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 Merasa Rurang Publik Seperti Ini Tidak Menguntungkan Beter 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 Apa Cerita Soalnya Beter Masa Lalu Feedback Untuk Beter Apa Astaga Tapi Penting Untuk Menyempek Semua Orang Juga Mau Untuk Berusaha Mau Untuk Maju Beter Puji Kaka Itu Bukan Puji Puji Itu Berbeda Kaka 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 Piki Piki Orang Kehati Kejewasan Hati Siap Kaka Hormat Diri Memang Pantas Pak Bawain Podcast Yang Mantap Siap Yang Punya Juga Orang Yang Keren Lah Beter Rasa Bahwa Kalau Anak Muda Kaka Begini Ya Sang Sambita Beter Sampasif Dan Baik Tidak Mudah Kaka Tidak Beter Dengan Tidak Anak Hati Ini Waktu Waktu Juga Kira Beter Sem Punya Kidewasan Bok Bok Kau Muzuk Kepen Kain Potensi Ketepuan An Di Loh Sana Lebih hebat Terlalu Banyak Itu Itu Harus Mendorong Semua Untuk Berpikir Untuk Lakukan Sesuatu Dan Apatis Aplah Dan Politi Berani Berani Dengan Ruang-ruang Publik Yang tersedia Sekarang Kan Bisa Muncul Juga Bisa Curi Perhatian Juga Minimal Untuk Jadi Rambu Rambu Buat Pemerintah Harus Bagi Sosab Menjaga Indah Kalau Ketua Politi Rakyat Ketua Yang di Luar Palsu Sudah Itu Dia Baru 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 Luar Orang Luar Yang Integritas Juga Menjaga Oke Siap Kakak Terima kasih Banyak Sudah Mau Diajak Pesir Oto Semoga Jangan Bosan Ketuk Pesir Oto Lagi Nanti Mungkin Berikut Dengan Tema Yang Berbeda Siap Sukses Terus Kake Amin Buat Profesinya Terbuat Ya Pilihan Politiknya Kedepan Ini Satu Pertanyaan Terakhir Kalau Sonde Dapat Pintu Kira-kira Calon Walik Oto Seperti Apa Yang Gagak Pilih Tadi Juga Ditanya Pdp Oh Ditanya Juga Siap Tidak Dapat Pintu Berarti Memang Tuhan Tidak Berkira Oke Tetapi Kalau Btm Cukang Pilihan Btm Punya Dua Variabil Saja Oke Btm Tidak Saja Tidak Saja Tidak Saja Tidak Tidak kakak menempatkan kakak pun begitu tulisan di bagian mana apabila kakak punya mau undang sebuah calon, toko kakak tahu itu dia pun nilai beda tapi orang-orang begini oke, siap terima kasih banyak kakak kakak, maka, maka saudara semua sekian ketuk punya Pak Syaroto hari ini, ambil saja yang baik, yang kurang baik ditinggalkan saja atau jadikan pelajaran ya kakak, ya betul mohon maaf kalau kami berdua disini ada salah kata atau ada yang kurang-kurang dari kami berdua tidak ada maksud apa-apa ini kakak kita murni sharing, baca cerita ketemu sesama anak muda ambil yang baik saja lah kakak juga minta maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang, Pak Syaroto kosong-kosong saja kakak juga terima kasih banyak anak muda yang kita doakan bahwa satu ketika bukan hanya berada di Oto tapi juga bisa melihat banyak orang orang hati tulus orang baik kalau tidak punya cita-cita lebih banyak orang akan susah siap kakak kakak masih muda tetap dua dan dua kakak luar biasa lah terbaik kakak keren akhirnya ada lagi toko idola wey kalau kasih contoh maksudnya orang pasirot itu anak kakak 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 harus merenggai dupa kak jangan orang puji kita kita mau esk itu mau puji orang itu kan jangan boleh sekarang kita mau enak-enak saja ini kan kacau dunia kakak luar biasa lah keren iya oke maksudnya semua sampai ketemu di video berikutnya bye siap dadah selamat menikmati